Selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang bercudul Ganis Mafiaku ditulis oleh Sasa Nayonara GMK Episode 1 Bersama saya Rina Buspita, selamat mendengarkan ya Di sebuah rumah yang sangat megah, tinggal satu keluarga yang sangat harmonis Mereka adalah keluarga Rinan Andara Keharmonisan itu tiba-tiba sirna setelah fakta yang mengejutkan terkuat Keharmonisan yang dikira tulus rupanya hanya sandiwara Flashback Di ruang keluarga sedang berkumpul semua anggota keluarga Rinan Terdapat satu gadis kecil yang sedang menangis pilu karena ia baru tahu akan kenyataannya Kenapa kalian tega berbuat seperti itu pada aku? Ucap gadis itu sambil menangis Gadis itu bernama Rina Nerlinda Andara Kenapa kami harus tidak tega denganmu? Kau itu bukan anak kandung dariku Seru ayah dirinya yaitu Rina Andara Sambil tertawa disertai tawa semua anggota keluarga Rinan yaitu istrinya bernama Mawarti Anak perempuannya Rina Wati Andara dan satu anak sulung mereka bernama Brian Andara Jika aku bukan anak kandung ayah lalu siapa orangtuaku yang sebenarnya? Kenyar Rina sambil menunduk Hahaha orangtua kandungmu adalah kakakku yang bernama Rehan Nerlinda Andara Tau terinan disertai tawa Jika benar aku anak dari kakak ayah Dan terus mengapa ayah tega berbuat seperti ini pada aku? Tanya Reina dengan mata yang sudah membengkak Hei anak kecil Kau ingin tahu mengapa suamiku berbuat seperti itu padamu? Baiklah Akanku jawab semua itu karena ayahmu Sahut Mawarti Semua itu karena ayahku Apa maksud ibu? Karena ayahmu lebih sukses dari suamiku Ayahmu hidup dengan berkelimang harta Sedangkan kami hidup dengan berkelimang derita Maka sebab itu saat ayah dan ibumu mengalami kecelakaan Kami mengasuhmu Agar kelak harta memenjadi milik kami Seru Mawarti Tapi sayangnya Kau sudah mengetahui rencana kami sebelum umurmu 13 tahun Sambung Reina melengkapi ucapan istrinya Jadi selama ini kalian mengasuhku karena nyingin harta milik ayahku Reina beruraya dengan air mata Ya bisa dibilang seperti itu Tapi ya sudahlah Jika kau sudah tahu Jadi untuk apa kau tinggal disini lagi? Ucap Reina dengan duduk santai di sofa Reina yang mendengar itu Lantas berhenti menangis dan marah Apa yang ayah bilang? Ayah ingin mengusirku dari rumahku sendiri? Apa yang tidak salah? Seharusnya kalian semua yang pergi dari rumahku Ucap Reina dengan marah Hei gadis jelek Ini bukan lagi rumahmu Rumah ini sudah menjadi rumah keluarga ku Medek Erna pada Reina Benar Ini bukan rumahmu lagi gadis jelek Jadi kau pergi saja jauh-jauh Simpel Brian dengan tatapan mengecek Kau sudah dengarkan? Apa kata anak-anakku? Pergi kau dari sini Usir Rinan sambil menarik tangan Reina Tapi ia mengempaskannya Tangan Rinan Aku bisa pergi sendiri Tidak usah menarik tanganku dengan tangan kotor mituan Walaupun kau adik ayahku Tapi aku tak akan memaafkan semua yang kau lakukan pada keluarga ku Aku Reina Nerlinda Andara Mulai hari ini melepas namaku Nerlinda Andara dari namaku Dan aku bersumpah Suatu hari nanti Akan membalas semua yang keluarga Andara lakukan padaku Ucap Reina dengan lantang dan mata yang penuh amarah Reina pun berjalan keluar Dari rumah keluarga Andara Dengan membawa satu tas kecil miliknya Dia berjalan dengan penuh tangisan Jampur amarah Ayah Ibu Kenapa mereka tidak berbuat seperti ini kepada kita? Aku berjanji Akan membalas semuanya Ayah Ibu Tangis Reina Dalam hati Bersambung